Saya punya restoran, ya Alhamdulillah saya memang hobinya masak, sama seperti anak saya. Anak saya juga hobinya sama dengan saya masak. Wah, kalau makanannya beda ya. Memerankan sosok Mama Mayang, ibu dari Aju dan Randy dalam sinetron Ikatan Cinta, Dini Savitri, mengaku tak ada perbedaan dengan tokoh yang diperankannya tersebut. Hmm, kira-kira apa ya persamaan Mama Mayang dengan Savitri yang sesungguhnya? Kita intip yuk! Jadi, hari ini kita mau masak raw chicken. Nah, ini bahan-bahannya nih, pemirsa. Jadi, ada ayam, ini bawang putih. Ini, madunya. Ini buat mengganti gula. Mengganti gula. Oh, kalau di sinetron punya sebuah restoran. Nah, kalau realnya, ternyata hobi memasak, toh. Hahaha. Itu, udah jadi ya. Coba yuk nampak kalian. Jangan, Pak. Wah, enak, Pak. Coba. Berasa semuanya. Oke. Berasa, beneran. Masaknya itu long chicken. Kebetulan kan kalau ayam pasti semua orang suka. Dan kebetulan, sinetron saya di Ikatan Cinta, saya punya restoran. Ya, Alhamdulillah. Saya memang hobinya masak. Sama seperti anak saya. Anak saya juga hobinya sama dengan saya masak. Wah, kalau makanan tuh beda ya. Soalnya kalau Mama tuh lebih yang kayak pemakanan Indonesia banget gitu. Kalau Mama tuh bisa macem-macem sih. Cuma kalau buat masak, lebih seperti Western. Syiran Sungkar dan Saskia Sungkar akhirnya buka suara perihal kasus keterlibatan sang ayah Mark Sungkar yang diduga korupsi dan menjadi terdakwa laporan fiktif dana kegiatan Platnas Asian Games 2018 di Bandung. Kedua kakak beradik ini mengaku terkejut sekaligus sedih namun tetap mempercayai sang ayah tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Keduanya pun yakin bahwa sang ayah tidak melakukan hal seperti yang dituduhkan. Sang ayah termasuk salah satu orang yang paling anti korupsi. Kita sebagai anak sih melihat ini, ya awal pasti kaget, awal pasti sedih gitu. Cuma balik lagi, yang penting kita yang lebih tahu papa kita seperti apa gitu. Sebagai anak kita akan tetap terus mensupport walaupun sekarang mungkin ya semua orang lagi melihatnya sepihak aja gitu kan. Hari bahagia Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah semakin dekat. Besok, Sabtu 13 Maret, keduanya akan menggelar prosesi lamaran. Sebagai seorang ayah, Anang Hermansyah mengaku semuanya telah dipersiapkan dengan matang dan sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah siap, insya Allah, insya Allah. Mas Anang sendiri berapa? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Udah, mas Anang aja persiapannya seperti apa mas? Udah disiap lagi. Pasti pasti sedih apalagi kan kita selalu kemana-mana bareng dan kita gak berapisah gitu. Pasca menjalani diet ketat hingga menjadi kontroversi. Tia Aristia kini malah disebut-sebut mirip dengan artis Elisugigi lantaran unggahan potret dirinya bersama sang anak untuk cover sebuah majalah. Bahkan fotonya tersebut diunggah ulang oleh sebuah akun gosip hingga akhirnya memancing Tia berkomentar. Ya, penampilan istri Muhammad Irfan Ratinggang ini memang sedang menjadi serotan karena berhasil menurunkan berat badannya hingga 25 kilogram. Terima kasih telah menonton!